Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Alasan Mita de Firdin lebih memilih rumah ketimbang apartemen. Pernimbangan Mita dalam memilih rumah, lokasi yang nyaman, keamanan dijaga pukul 24 jam, serta akses transportasi mudah. Tahun depan, Mita berencana membeli rumah untuk diri sendiri. Beberapa kompleks perumahan di kawasan Bintaro serta perbatasan Jakarta-Bogor telah ia survei. Bukan tanpa alasan Mita lebih memilih rumah ketimbang apartemen. Rumah berikut tanahnya terasa lebih nyata. Kalau apartemen, mohon maaf, tidak terlihat tanahnya. Kalau, amit-amit, terjadi apa-apa, saya merasa enggak punya apa-apa. Pertimbangan lain dalam memilih rumah, harus dekat jalan tol mengingat saya bekerja di Jakarta. Kalau lokasi rumah jauh, jalan tol sangat penting untuk menghemat waktu. Satu lagi yang tak kalah penting, harga harus sesuai dengan kemampuan finansial kita, terang Mita. KPR menyemangati Mita untuk bekerja lebih giat. Tidak hanya mencari uang di industri musik, Mita bersedia menerima tawaran main film. Setelah membintangi film pengantin sunat, ia kembali ke layar lebar lewat film horor syirik karya Sine Asfari Desyazikri. Film ini menandai 12 tahun Mita berkarir di panggung seni. Dalam film itu, Mita menjadi camo. Saya hanya tampil di satu adegan tapi syutingnya butuh waktu dua hari. Selain itu, saya menulis so undrak. Selama sebulan, saya berdiskusi dengan Nadir Rahel, penyanyi sekaligus pemeran utama film ini. Kami mengobrol soal lirik agar konten lagu menyatu dengan alur ceritanya. Saya bersyukur, setelah belasan tahun berkarir hidup saya berubah, sambung dia. Dia kuimita, sejak bergabung dengan Republik Cinta Management hidupnya berubah. Ia memperkuat bentriak, membidani duo The Virgin, dan akhir tahun lalu memperkenalkan proyek Black Champagne. Dari proyek-proyek itu, saya yang tadinya tidak mampu membeli rumah sekarang bisa beli rumah dan mobil, pungkas dia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.